program ini kelebihannya dia di ground ini dia cepat kita program akar juga langsung program akar di ground press juga nih ya batangnya udah kita press kita berhenti disini baik sahabat bonsai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai salam otak kanan salam bagi sahabat sempat bonsai kita masih di kebun budidaya kita budidaya sancang teman-teman dan programan kita kali ini kita ngelihat ngecek programan-programan apa mame punya kita teman-teman kalau yang kemarin-kemarin kita split rang ya dan split rang ini ada jadi bonsai apa bakal bonsai sancang ini mame nya prosesnya jadi satu bareng sama ini teman-teman sama split rang dan sebagian memang ada yang kita cangkok juga nah teman-teman ini adalah programan kita yang sudah berjalan ini masuk lima bulan teman-teman dan ini programan ini sebagian yang ada di sini kita buat apa pembesaran dengan batang dan kemudian kita buat juga ini teman-teman apa namanya eh programan split rang atau semol atau yang lainnya layak budidaya yang jelas nah ini salah satunya teman-teman yang akan kita buat ini teman-teman ini lima bulan dari kita tanam setek sampai disini teman-teman perjalanannya nih kalau kita buat press kita akan press tapi kita ngelihat dulu ini perkembangannya karena ini juga masih dalam dalam sistem apa eh split rang ini ada teman-teman ada banyak bahannya di sini split rang ada sekitar lima ini di atas juga jadi kita masih agak kita tunda ini ini kemungkinan juga programannya kan sudah eh sini teman-teman jadi ini bisa jadi ini akan programnya indukan ini menjadi nanti programnya besar ini ya kita ngelihat lagi ini teman-teman ini kan udah kita press tempoh hari videonya ada nah ini dia kelebihannya kalau kita di di ini teman-teman di apa namanya di ground program amini cepat dan dia kita tumbuh subur teman-teman ini salah satu programan yang ada di tempat kita programan semuanya nah ini kan tempoh hari kita potong nih atas kita press ini juga kita press ini kita press juga dan kemudian kita bentuk percabangan percabangannya sudah kita arahin juga dan kita sudah pilih beberapa dahan yang akan kita jadikan ini stang nah program ini kelebihannya dia di ground ini dia cepat besar kemudian rantingnya cepat membesar juga kemudian ada banyak tunas-tunas baru yang nanti akan bisa jadi pilihan teman-teman kalau dia di pot yang punya saya kan ada juga yang kita pot dia lebih cenderung lama apalagi dari setek ada sebagian punya saya yang dari dari kita ada yang dari setek teman-teman taruh di pot langsung nah itu teman-teman kelebihan daripada kita program di ground ya saya bilang di ground bentuknya udah mantep nih teman-teman makanya punya kita di ground nanti jadi kurang lebih 60-70 persen baru kita nanti akan pindah jadi pot mengembang coba dari sini kayak Aduh ah ini teman-teman bentuknya ini akarnya sudah sudah apa namanya sudah kita arahin ya sudah kita program akar juga langsung program akar di ground kita nggak di belum enggak belum naik pot ini stangnya sudah kita pilih ini minggu-minggu besok lah ya minggu besok kita kita apa kita pres lagi minggu besok minggu besok kita pres lagi nah seperti ini kita mudah mengarahin ya kalau di ground banyak pilihan cabang mana yang mau kita pakai terusannya ya kan tuh teman-teman nah ini lagi teman-teman ini tempoh hari udah kita pres juga nih ya batangnya udah kita pres kita berhenti di sini ini juga kita berhenti di sini sudah kemudian kita akan teruskan di ground ini dengan pembesaran batang kita teruskan dia dengan pembesaran batang kelebihan di ground sekali lagi teman-teman dia mudah cepat besar kita pembentukannya kita ganjol-ganjol kayu aja teman-teman nah seperti ini dia mudah kita pelintir ya mudah kita pelintir yang batang-batang kecil kemudian nanti kalau dia batang kecilnya itu kita inginkan dia jadi terusan kita potong yang lainnya dia lebih banyak vitaminnya teman-teman panas hujan dia stabil nah ini biarin nanti kita lihat mana terusannya dia bakalan jadi yang mana nanti nah ini kelebihan-kelebihannya dia di di ground ya teman-teman ya jangan nggak nanem sih teman-teman nanem lah nanem nah kita enak milih-milih tunas yang mana mau lanjut enak kita teman-teman nah ranting-ranting yang kita perlukannya bisa kita buang jadi dia fokus sama kebesaran mana yang kita inginkan tadi ini kita belum belum dapat bentuk yang yang apa yang sempurna yang mestinya teman-teman belum ini masih program semua nah yang jelas kelebihan daripada di ground yaitu tadi akarnya mudah cepat kembang ranting dahan yang kita inginkan itu cepat besar kita kalau kita berhenti dengan programan setang dia bisa yang lainnya nanti bisa pakai yang lainnya ada tumbuh tunas yang baru oke ini aja ya mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ke ground budidaya apapun bentuknya split trunk program mamis semol gak ada masalah teman-teman oke ini aja dari kita kita pamit undur diri saya Iwan kameram ending rule Kak Winarto kita pamit undur diri teman-teman udah siang ini kita mau makan salam bonsai salam otak kanan salam bagi selalu sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cari sebelah situ dari sebelah situ bagus gak ini tadi untuk background bagus untuk thumbnail yang ini mantap itu gambarnya jadi menewin wih banyaknya kita split trunk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati